Ini petun nyai ya Bismillahirrahmanirrahim Coba diambil Coba Iya Jadi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa bersama kami Tentunya di channel kesayangan Anda Di family Laslos Yang mana pada malam ini kami berdua Bersama Deviona Gimana kabarnya Deviona Alhamdulillah Sehat lah ya Gimana mas kamar emang mas baul kabarnya Alhamdulillah sehat Kalau sehat Alhamdulillah keluarga saya juga sehat Oh iya pemirsa Gimana kabarnya juga pemirsa Semoga baik-baik Dalam keadaan sehat Tidak kurang sesuatu apapun Baik pemirsa Malam hari ini kami akan mencoba Menelusuri Menguat satu misteri yang memang ada di wilayah sini Pemirsa yang menurut cerita orang Banyak sekali Barang-barang peninggalan-peninggalan kuno Peninggalnya diantara lain Ada guci Ada Punya peninggalan kuno pemirsa Itu antaranya guci Keris dan lain sebagainya Di wilayah sini Itu sangat-sangat banyak sekali Hingga di wilayah sini itu adalah Hawanya sangat mistis sekali Ada gangguan enggak Alhamdulillah saat ini belum ada Tapi mudah-mudahan tidak ada gangguan Tapi biasa orang yang lewat sini sih Oh iya menurut warga sini Pemirsa Kalau biasa yang lewat sini kan Tidak bisa dilalui dengan kendaraan Hanya dengan Jalan kaki Itu selalu memang ada Apa ya Suatu api Api berupa Ya berupa api Dia menyala Baik dari atas maupun dari bawah Ke atas Itu ada menurut penuturan orang sini Baik pemirsa Saya akan mengatakan Penelusuran malam ini Sosok apa yang memang ada di wilayah sini Baik mas Pakul yuk Kita mulai aja Tapi sebelum kita mulai Lebih baik Tidak ada jeleknya lah ya Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Siap Siap langit Yuk Kita selesori Bismillahirrahim Yuk Mudah-mudahan Penelusuran malam hari ini Berjalan mulus ya Devio Amin Ini bawah apa ya Gimana Ini bawah apa ya Oh itu jurang Itu jurang yang sangat Oh apa ya Ini kan pucuk Pucuk pohon Ini tinggi banget berarti ya Makanya kamu hati-hati Itu sangat Sangat-sangat Tuh Astagfirullah Ya Tuh Pucuk pohon Pohon jati Sangat Dalam sekali Berarti ada 30 meteran lebih Sananya Kamu Jangan sampai Apa ya Jangan ke pinggir-pinggir Jangan ke pinggir-pinggir Hati-hati Makanya saya akan Lebih baik Lewat jalan kayak gini Kamu yang jalan Mendingan Agar kamu tidak terprosok Ke jurang situ Kemang Alhamdulillah Pemirsa Alhamdulillah Saya dapat sambutan Dari Adanya Tapi kayak kunang-kunang Dewew tahu enggak? Mana? Mana? Itu di dekat pohon Rimbun Itu Yang Rimbun itu yang kelihatan Batangnya sedikit Antara 1,5 meter Itu ya di depan Jauh Belum kena Oh iya Iya Udah kelihatan? Tadi Tadi Tidak kelihatan Mas Paul Lewat doang Tadi emang Iya lewat doang Emang Mudah-mudahan sih Di situ tempatnya lah ya Gimana sih ya Sangat-sangat sulit sekali sih ya Jangkauannya itu Apa ya Jalannya Apa ya Bazaar Jawanya rumpil lah Susah Pemirsa Misinnya juga Iya Sangat-sangat susah sekali jalannya Ini Juga Alhamdulillah Tadi mungkin sudah turun hujan sih ya Kecek banget Kenapa mbak? Gimana? Kayaknya ada yang manggil-manggil saya mbak Oh ada yang manggil-manggil Gimana manggilnya? Nakvio Nakvio Oh pemirsa Teman saya dipanggil Sama sosok yang belum kelihatan Dari mana arahnya? Di sana Di sana Oh iya Suaranya Suaranya Wanita apa pria? Wanita Wanita Ibu-ibu Oh tua Sudah tua ya Berarti nenek-nenek ya Nenek Oh pemirsa Teman saya dipanggil-panggil Sama sosok yang belum Tanpa wujudnya Katanya Diperkirakan Nenek tua ya Nenek tua Oh iya Ya mudah-mudahan nantilah Apa ya Bisa Cuma dipanggil itu doang apa mbak Hilang nih mas Suaranya hilang mas Hilang Hilang begitu saja gitu Oh Tadi sempat dipanggil keras Terus hilang Suaranya langsung hilang Sudah hilang Tidak lama Oh baiklah Kalau memang tadi kamu dipanggil-panggil Aku takut terjadi sesuatu sama kamu Aku lebih baik interaksi sama yang Saya nak coba di sebelah mana sebenarnya Terus Saya mau menanyakan Ya Saya mau menanyakan Kira-kira Dimana Juga sosok apa lah ya Baik pemirsa Saya akan mau Berinteraksi Sosok apakah yang ada di wilayah sini Pasti teman saya Devio ini Dipanggil dari jauh Menurut penuturan Devio Pemanggilan itu Dari Apa Nenek Dari sana ya Dari sana Juga suaranya nenek-nenek Baik Saya akan mencoba Pemirsa Untuk berkomunikasi dengan Yang di sana Yang tadi Memanggil Devio Assalamualaikum Assalamualaikum Kami datang dari jauh Ketempat ini Niat tim kami Kesini itu Silaturahim Terutama Kedua Menguat tabir misteri Yang memang ada Di wilayah sini Apakah Nyai sendiri Yang menguasai wilayah ini Atau bagaimana Astagfirullahaladzim Oh iya Oh iya Baik Tapi saya mohon Tunjukkan keberadaanmu Di wilayah mana Di tempat sebelah mana Agar kami tidak samar-samar lagi Boleh Astagfirullahaladzim Pemirsa Ternyata sosok ini Tadi menuturkan bahwa Di tempat Tidak jauh dari jangkauan sini Dan bahkan Ini bukan sosoknya Devio Yang ini tadi Ini anak Ini perhatian Iya Hanya istilahnya apa ya Teman-temannya Yang suka usil Iya Teman-temannya yang suka usil Pemirsa Tadi saya berinteraksi Dengan sosok Yang memang Berada di wilayah sini Dia menyatakan bahwa Dia seorang nenek Yang namanya Nyai Suni Nyai Suni itu Tadi dalam gambaran Mata batin saya Dia adalah Tua rentak Tapi suka Nyepah Nyepah itu apa? Minang Makan Makan sirih Iya makan sirih Biasanya Kalau makan sirih itu Kan zaman dulu Pakai trepuk Trepuk Iya trepuk Ada yang kotak Yang kotak Ada kapur sirih Ada gambir Sirihnya sendiri Ada tembako Buat nyusur Nah itu juga Kalau udah tua kan Gak ada giginya Biasanya dicocok Ditumbuk? Iya ditumbuk Dicocok itu ditumbuk Nah tumbukan itu Devio Kenapa? Saya dapat pangsi Tumbukan itu Yang ada jimatnya Oh tumbukan itu ada jimatnya? Iya Tadi kan kamu dipanggil-panggil kan? Tadi kamu dipanggil-panggil Jangan-jangan Kamu nanti kamu Bisa saja Kamu dianggap Familinya Apa gimana? Gimana? Keluarga Apalagi itu ya? Apa lebih baik? Kita kesan aja Takut loh Jangan takut Nanti dibawa kalamnya gimana? Ing-jung Mudah-mudahan 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 Semacam itu Kita ya mengantisipasi Jaga-jaga lah Banyak-banyak Lai stifar kami ya Baik pemirsa Saya akan Maju ke depan Segera Mendapatkan Apa yang saya inginkan Sehingga Kok saya Sangat-sangat Penasaran sekali Astaga Jalannya Pemirsa Hati-hati Mas Baul Kenapa Mas Baul? Astaga Kenapa Mas Baul? Hati-hati Saya kan sudah Memperingatkan Mas Baul Hati-hati Jalannya sangat-sangat Sulit Ini tidak bisa Dijangkau dengan Kendaraan Hanya berjalan kaki Makanya hati-hati Licin banget Ya Boleh Saya maafkan Orang memang Jalannya licin Habis hujan Gimana Mas? Ya gak apa-apa Pemirsa Ada sedikit gangguan Mas kameramen Terpleset Untung saja Gak jatuh Alhamdulillah Atau mungkin Itu suatu gangguan Dari makhluk Yang memang Sudah manggil-manggil Nama kamu Devi Tadi di sebelah sana Wah santr banget juga Ini Panggil-panggil Mas Baul Cepetan Agak cepet Tuh suaranya sudah Ya Emang sih Hati-hati Jalannya ini Kita mau keras nih Nafio Sini Astagfirullah Gak apa-apa Itu sudah sangat-sangat Sontar sekali Manggil-manggil Nama Devio Devio Allah Pemirsa Bisa kok Ia tahu saja Makhluk semacam itu Tuh Hati-hati Mas Baul Jalannya licin sekali Lihat tuh Sepatu jauh Sampai kayak gini Astagfirullah Biar sosok tersebut bisa Biar sosok tersebut bisa Berada di Lihat sini Oh iya Sudah ada tanda-tanda Itu Tanda-tanda Bebelah situ Benar Itu Mas Baul Ada tanda-tanda merah Biarin Mungkin itu Di sebelah situ Tuh Biarin di bawah Itu ya Biarin Biarin Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Kemirsa Saya akan mencoba Untuk menghadirkan sosok Yang memang Tadi memanggil-manggil Devio 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 Itulah Suaranya Semacam itu Kemirsa Mungkin Di sebelah sini Udah lah Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Sosok Saya mohon Kamu bisa hadir Di tempat ini Tambahkanlah wujudmu Wujud apa yang sebenarnya Saya Sangat-sangat Penasaran sekali Dengan Sosok Sosok Yang memang Ada di wilayah sini Baik Menghadirkan Siap Ya Hadir 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 Sini Sini Devio Tahu enggak Itu yang tadi Panggil-panggil Nama kamu Mas Barul Itu Udah kelihatan Kelihatan Itu Pohon Itu Pohon Nah itu Itu Yang tadi Mengatakan Nyai Sunni Ya inilah Ini sosoknya Tapi biasanya Nyai Sunni Tadi kan Mengatakan Dia suka nyiri Suka nginang Itu pegang apa Mas Barul Deketin aja Assalamualaikum 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 Saya hadir kemari Silaturrohim Sama Nyai Nyai perkenalkan Nama saya Asep Datang kesini Silaturrohim Dengan Nyai Apa tadi Nyai yang Manggil-manggil Teman saya Yang ini Ini Devio Apa dianggapnya Oh Dianggapnya Kamu cucunya Cucu Cucu Tapi Ya bisa aja Orang itu Kan udah Nenek-nenek Kamu Lihat Bawa pejabat Di tangannya Mungkin ada Sesuatu yang Mau dikasihkan Sama kamu Kamu dianggapnya Cucunya Ayo 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 Ini enggak apa-apa Kamu jangan Terus kesana dulu Jangan Terus kesana dulu Loh tuh Bersuara kan Pemirsa Jangan takut Kamu yang dianggapnya Cucunya Malah takut Nanti saya rebut Kamu pegangan saya Pemirsa Saya akan mencoba Merebut apa yang Dipegang sama Nyai Suni ini Tapi kayaknya Suatu cocok Sepahan Kinang Atau Sirih Yang buat Nyocok-nyocok Itu Baik Nyai Ini mungkin Dianggapnya Devio ini Cucunya Cucu Anda Cucunya Nyai Nyai membawa Sesuatu Boleh saya Pinjam Atau Mau dikasihkan Nyai Pinjam Baik Baik Ini namanya Devio Ini Cucunya Ya Bismillah Alhamdulillah 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 Devio Kamu jangan dekat-dekat Itu sebenarnya Jahat sekali Ini barang Ini barang sudah Ini yang Dipegang Cocokan Alhamdulillah Pemirsa Ini berupa cocokan Sirih atau Kinang Yang dipegang Sama Nyai Suni Pemirsa Ini barang sudah saya pegang Tapi lebih baik Ini hilangkan saja Hilangkan Terlalu lama Baik Mas Baul Dekat sini Iya Kamu pegang Bentara Awas hati-hati Diambil lagi Baik Nyai Maaf ya Ya Maaf sekali Karena ini Cucu menghendaki Barang ini Sudah di Ikhlaskan Hingga Nyai Saya merasa Terima kasih lah Atas pemberian Nyai Nyai segera Hilang saja Dari wilayah sini Iya Saya percaya Bapak Nyai itu Tidak akan mengganggunya Yuk Bismillah Allah Allah Astagfirullah Allah 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 Sulit amat Dilangkan Nyai Saya mohon Bismillahirrahmanirrahim Saya mohon Kamu Segera Meninggalkan tempat ini Saya mohon maaf Saya bukannya mengusir Karena Memang ini adalah Warisan dari Nyai sendiri Untuk cucu Cucunya Devi Yok Terima kasih Nyai Kamu segera Pulang saja Ke alam kamu ya Baik Ya Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Pemirsa Ya Alhamdulillah Hilang dia Alhamdulillah Pemirsa Benda telah dipegang Sama Devi Yok Saya ya Ya Benda apa itu Ternyata Benda ini Benda cocokan Kinang Atau buat Nyirih Kapur sirih Tumbuk Tumbukannya Ini Benda tersebut Biar halus Biar halus Karena Ternyata hingga pakai cocokan kinang Atau cocokan sirih Oh ya Mas Baul Saya sangat Mohon maaf sekali ya Tadi ada bunyi-bunyian Yang tidak enak Sehingga Mengganggu konsentrasi saya Saya dengar suara Handphone Mas Baul Lain kali Kalau mau kerja Handphone Maaf Dimatikan lebih dulu Gitu ya Mas Baul Iya Bang Saya minta maaf Tadi lupa Iya Saya takut Nanti ada teguran Dari bos Masalahnya Kan kayak gitu Juga mungkin Pemirsa Merasa terganggu juga ya Maaf sekali Pemirsa Ini tadi Adanya gangguan Suara Handphone Dari Mas Kameramen Iya Mas Baul Pemirsa Benda sudah ditegang Mas saya Saya pinjam sama Devio ya Saya pinjam dulu ya Iya Pak Saya pinjam Tapi saya Merasa aneh Pemirsa Aneh kenapa Kalau tidak ada Fungsinya Benda ini Memang sih fungsinya Buat nyocok ya Tapi kalau tidak Iya Tidak ada Tidak ada Tidak ada apanya Mengapa Aneh sekali Bendanya Kayak tulang Tulang Iya Dibilang tulang Tulang mana Ini bentuknya tulang Tapi kalau benda ini Tidak ada Keajaiban Tidak mungkin Selalu dibawa Kayak gini Tadi kan kayak gini Saya pegang langsung Saya akan coba Benda ini Di dalamnya Ada apa sebenarnya Coba Saya mau Melihatnya Oh iya Ada apa Aneh sekali Ada Ada sesuatunya Di dalam Ada sesuatunya Coba diambil Ada sesuatunya Apa itu Pak Apa-apa ini ya Sangat Coba pegang ini Aneh sekali Benda merah Apa itu Pak Benda merah Benda merah Alam delilah Mas Paul Benda merah Ternyata Kecil banget Iya Benda ini ada Di dalamnya Ini Ini Mustika merah Iya Bukan delima merah Tapi ini kayaknya Mustika merah Tapi mudah-mudahan Barang ini Ada manfaatnya juga Saya mau Mau coba Atas penasaran saya Coba Ada Iya Mau saya coba Dengan sarana air Saya nanti Saya julupkan ke air Gimana reaksinya Ada Ada reaksinya Enggak gitu Coba saya Maaf Itu sama Mas Baul Ada air enggak Deviop minta air Coba Ini Pak Bukan sekalian Itu disakuan Apa-apa Tisaku Iya Tidak apa-apa Saya mau buat Apa sih Saya mau buat Mencobanya Apakah dengan air Ini air bisa berubah Pemirsa Ini Air mineral Air aku Mineral ya Airnya putih Saya mau mencoba Pemirsa Dengan adanya bunda ini Apakah air bisa berubah Merah Berarti kalau bisa berubah Merah Ini ada fungsinya Iya Berarti ini ada fungsinya Baik Mirsa Tumpah maaf Saya akan coba Apa benar Benda ini bisa Berubah merah Coba Gak apa-apa Mas Oh Gak apa-apa Berubah Diki-diki jadi merah Ada perubahan enggak Ada Ada perubahan ya Tadi kan bening Meng kok agak Pemirsa Ternyata Saya membuktikan Bapak Benda ini bisa jadi merah Pemirsa Apa Airnya maksudnya Jadi merah ya Betul Iya betul Jadi merah Ini berarti Ada fungsinya Lihat enggak Kelihatan Iya Pemirsa Apa yang saya coba Air mineral putih Ini bening Saya celupkan Benda Yang tadinya Se Inilah Kecil Iya kecil banget Ternyata jadi merah Berarti ini ada fungsinya Nanti jangan disalahgunakan ya Devio ya Masukin ke dalam lagi Iya Jangan disalahgunakan Nanti saya mau coba dulu Saya coba dulu Coba Keistimewaan benda ini Apa sebenarnya Baik Gak apa-apa Itu Gaungannya kan sangat hebat Udah itu disokan aja Saya mau mencoba Benda ini Memang Apa fungsinya Coba Oleh wilah yang Saya tolong Saya melewat benda ini Saya mau mencoba Untuk Bahwa benda ini Benar-benar fungsi Jadikan sesuatu Allah Coba Allah Iya Allah Terbukti Alhamdulillah Alhamdulillah Nyalah ya Tadi apa emang Nyalah Alhamdulillah Berarti Pemirsa Saya mencoba tadi Benda ini memang ada fungsinya Jadi Saya berpesan ya Devio Coba tadi itu Apanya Fadahnya Iya Pemirsa Benda ini sangat-sangat Berfungsi Tapi jangan disalahgunakan Untung saja Ini ya Untung saja Yang Dikasih Adalah Cewek Ini Saya pesan sama kamu Iya Jangan Sekali-kali digunakan Atau dipinjamkan Pada orang yang Tidak Dengan Se- Bimakaman Ya Tolong Dijaga Dengan Hati-hati Ini adalah Termasuk Titisan Dalam arti Titipan Dari Nyai Suni Yang memang Setia terhadap kamu Karena kamu sudah dianggap Sebagai Cucunya Pemirsa Nyai Suni Telah memberikan sesuatu Ini kepada Devio Dan saya juga berpesan Sama Devio Jangan Disalahgunakan Adanya benda ini Pemirsa Alhamdulillah Terbukti Saya telah Mencobanya Bahwa Dia bisa digunakan Sesuatu Kok tadi Tanah yang menyala Ya ini Tadi kan saya mencoba Benda ini Memang fungsinya apa Saya mencoba Untuk Sebenarnya Saya Kasian Saya ingin sekali Membakar pohon itu Tadi Tapi kan saya takut Takut nanti saya Merusak Alam Merusak alam Sudah terbukti Bahwa ini adalah Berfungsi Gitu saja Disakuan Kalau Pemirsa Pembuktian Menyatakan Ia Terbukti Bahwa benda Yang ada Di Nyai Suni Itu Memang berfungsi Dan Celotehan Warga sini Membuktikan Bahwa Nyai Suni Adalah Sosok Makhluk Yang tidak jahat Namun Sangat Disayangkan Dia Kehilangan Cucunya Anggapannya Dan Devio ini Dianggapnya Cucunya Hingga dia Diwariskan Sebuah Cocok Kinang Atau Cocok Tumbuk Tumbuk Sirih Pemirsa Begitulah Ceritanya Pemirsa Kekiranya Pembuktian Telah Saya laksanakan Dengan Terbukti Adanya Suatu benda Yang bisa Difungsikan Saya pesan Juga Berkali-kali Tidak ada Bosannya Sama Devio Itu Jangan Disalahgunakan Tapi Kalau itu Tadi besar Agak besar Sedikit Pemirsa Saya meminta Dipinta Mas Ayah Buat Jadi Cincin Tapi Alhamdulillah Maaf Sekali Pemirsa Kayaknya Mau turun hujan Jadi Maaf Nyesuni Saya Bukanya Jelek Tika Jelek Barang Sudah Saya Kasihkan Sudah Saya Kasihkan Kecucu Nyesuni Saya Tidak Tidak Ingin Memilikinya Hal itu Maaf Sekali Ternyata Selolah Dia Tidak Bisa Dihalih Tangankan Benda Tersebut Dan Benda Sudah Benda Tersebut Sudah Saya Kasihkan Ke Pihak Pemiliknya Devi Yoke Pemirsa Pembuktian Malam Ini Kiranya Hanya Cukupkan Sampai Di sini Dulu Karena Sangat Mendung Sekali Cuaca Maka Dari itu Kami Berdua Dan Bersama Kru Segenap Kru Mohon Maaf Atas Kesalahan Kesalahan Yang Memang Dibuat Kami Atas Nama Kami Asep Mohon Maaf Sebesar-besarnya Apabila Ada salah-salah kata Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Dabuk Datta Sampai ? selamat menikmati